Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenji Kenji Terima kasih telah menonton Kenji 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 Terima kasih telah menonton oleh semua aktor baru, Alexa, tidak berbeda. Kalau tidak, pandangan penuh harapan tidak akan muncul di matanya. Namun, saat filmnya terjual abis dengan cepat, media tiba-tiba merilis berita yang mengejutkan. Pangeran Musik, Jevan, dikabarkan berkencan dengan Wilona, seorang aktris tanpa nama yang 10 tahun lebih tua darinya. Bahkan, ada foto keduanya menaiki mobil bersama sebagai bukti. Mobil tersebut juga ditangkap saat memasuki Hyatt Regency. Sepertinya, mereka masuk untuk meminta persetujuan Alexa. Kurasa Darby ini tidak bisa dipercaya, kata Alexa sambil tersenyum mengejek. Mungkin dia tidak akan berani, kata Kenzie sambil menatap mata Alexa. Dia mungkin telah dimanfaatkan tanpa menyadarinya. Biarkan Andre yang menanganinya. Kali ini, Alexa tidak punya niat untuk terlibat. Namun, hal yang paling mengejutkan semua orang adalah bahwa Andre diharapkan untuk segera keluar dan mengklarifikasi seluruh kejadian. Namun, dia tidak melakukannya, meskipun dia tahu bahwa banyak penggemarnya menyukainya karena kemudaannya dan ketampanannya ini. Rumor dengan wanita yang lebih tua akan menghancurkan hati mereka. Saya harap Jevan akan segera mengklarifikasi semuanya. Mengapa wanita tua itu mengganggu Jevanku? Jevan, apakah kamu buta? Jika ini benar, aku tidak akan menjadi penggemarmu lagi. Wilona terlalu tidak tahu malu. Apakah sapi tua ini mencoba memakan rumput segar? Situs klub penggemar Jevan dan portal hiburan lainnya dipenuhi dengan diskusi. Berkat hubungannya dengan Alexa, Andre ditakdirkan untuk menjadi berita utama terpanas selama beberapa hari ke depan. Jadi, ketika Lukas hendak menanyainya, dia hanya menjawab, Awalnya aku berencana mengadakan konser penggemar yang terakhir, reputasiku tidak penting lagi. Biarkan saja Darby melakukan apa yang diinginkannya. Lukas memegang siku kirinya dengan tangan kanannya, dan bersandar pada jendela dari lantai ke langit-langit. Kejadian ini tidak ada hubungannya dengan Wilona. Dia dijual oleh manajernya. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu terlalu lama. Beberapa hari sebelum merilis fotonya, manajernya jelas melakukannya demi uang. Bagaimana perasaanmu? Hah? Andre tidak begitu mengerti pertanyaan Lukas. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, kalian bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.